Oke, jadi ceritanya gue lagi main-main di webnya si Samsung punya. Nah disini gue langsung to the point ke Galaxy Note series. Gue pilih ke varian series, disini ada Samsung Galaxy varian 20-nya, 20-nya yang terbaru punya. Dan disini di pojok kanan bawah diiklanin juga si folding-foldingan. Dan disebelah kirinya ada Samsung Galaxy Note 10 Lite sama Samsung Galaxy Note 10. Itu semua kalau dibeli itu harus jual motor dulu cu. Iya, nggak sanggup gue. Mahal lah pokoknya. Kira-kira Samsung Note versi murah meriah muntah ada nggak sih? Ada jawabannya. Ini gue bukan versi luar ya, bukan versi Japan, AU, lah, 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 pokoknya bukan. Ini versi Saint, versi resmi punya. Kira-kira ada nggak sih? Ada jawabannya. Lu mau tau nggak kira-kira Samsung Note versi apa? Masih worth it, masih bisa WA-an, lu masih bisa IG-an, masih cukup lanjai dan masih bisa dipakai ala-ala stylish pen-nya. Jadi it's really worth it menurut gue. Oke, dan ini versi murah meriah, jauh dari kata 2 juta, karena ini bener-bener literik 1 jutaan, jauh dari bawah 1 juta setengah juga. Nah, ini dia jawabannya. Ini adalah Samsung Galaxy Note 5. Bang, ini kan lu katanya resmi. Kok bisa harga 1 jutaan, ya, di bawah 1 juta setengah, dapat Samsung Note 5 seperti ini? Iya, pertama ini memang harganya sudah cukup, apa ya, cukup turun lah dibandingkan kalau lu beli baru yang varian terbarunya dulu-dulu tuh turun, depresiasinya udah tinggi nih, karena udah cukup berumur juga. Dan yang kedua, ini adalah Samsung Galaxy Note 6, tapi versi Shadow Shadow 1, ya kan? Untuk for the first time ever, ya kan? Dan gue nyoba Samsung Shadow Shadow 1 lagi di konten ini udah lama, it's a long time ago gue gak buat konten per Shadow Shadow 1. Nah, kenapa gue pilihnya Samsung Note 5 ini? Pertama, ini hape non-gimmick menurut gue. Gak ada poni, gak ada ed-ge-ed-gan. Jujur, kalau masalah poni itu masih bisa diterima lah sama akal sehat gue. Oke, mungkin ya buat penempatan kameranya jauh lebih, ya jauh lebih, kompartemennya jauh lebih irit lah. Tapi kalau masalah layar cembung-cembungan gitu, gue secara personal kurang suka. Jadi, menurut gue ini hape 100% bersih dari gimmick-gimmickan layar cembung-cembungan. Ya, notabene-nya masalah bed, ya kan? Buat lu yang seradak serudukan pakai handphone. Nah, untuk dimensi layar, meskipun ini gue beli ini unit shadow punya, anjay, shadow tipis-tipis bos, ya kan? Tapi, literally ini enak dipakai cuy. Seriusan, ini enak banget dipakai. Kalau buat slide-slide, wah gila sih. Ini kayak no leggy-leggy gitu, ya dari sisi sensitivitasnya tuh enak. Mungkin dari sisi hardwearing-nya sudah cukup berumur ya, jadi gak bisa dipakai keras-keras banget. Nah, untuk typing-typing, ini ya worth it sekali. Untuk typing-typing, lu ya pakai hape cuma buat sekedar ngetik-ketik. Bars WA ini gila sih, ini enak banget layaran. Dan ini gue kasih lihat nih shadow-nya. Terus shadow-nya tuh di tepian number, sama quirtinya tuh ada kayak gradasi warnanya berbeda. Dan dia kalau di background putih tuh kadang quirtinya tuh kayak jiplak gitu. Ya, shadow tipis-tipis lah. Tapi overall kalau dilihat dari agak jauh dikit, dia gak terlalu ngeganggu banget ya kan? Dan jadi intinya, apakah, apa ya, hape shadow-shadowan itu worth it? Tergantung shadownya sih. Kalau shadow-nya totalitas dari atas ke bawah itu ngeganggu banget. Tapi ini di bagian bawah tipis-tipis sama tengah tipis-tipis lah. Dan ya ini layarnya bening banget ya kan? Nah, sekarang ngomongin soal desain nih. Tadi ngomongin layar dulu, karena ini layarnya shadow. Jadi gue mention di awal. Nah, sekarang yang kedua nih, masalah desain. Untuk desain ini bukan selera semua orang, balik lagi. Ini desain menurut gue masih berasa lah desain flagship-nya. Tapi ada satu sih yang gak gue suka dari desain si Samsung Galaxy Note 5 ini. Iya. Nanti gue kasih tau dah setelah ini dulu. Ini gue kasih tau dulu. Yang gue suka dulu deh. Dari yang gue suka dari si Samsung Note 5 ini. Pertama layar depannya itu flat. Yang kedua, bagian belakangnya itu backdoor-nya, backcase-nya, bagian buntut, bagian bokongnya lah. Pokoknya bagian belakangnya, back cover-nya, itu kayak ada etge-etge gitu. Nah, gue lebih suka itu daripada layar etge. Jadi gak banyak masalah. Nah, yang gue gak suka, Samsung ini banyak banget logo Samsung-nya. Ini di depan, di layar itu ada tulisan Samsung. Ini kalau polos jauh lebih enak sih. Soalnya di belakangnya itu udah ada tulisan Samsung. Jadi depan, belakang itu Samsung, belakang Samsung gitu. Beda sama Samsung keluaran zaman now. Dia kayak lebih clean look aja ya kan? Logo Samsung-nya itu udah tipis-tipis, halus-halus ya kan? Di bagian depan udah gak ada sekarang. Nah, untuk penggunaan, dari sisi penggunaan, HP ini jelas beda-beda kasta cu. Dia gak kayak HP pada umumnya, kenapa? Karena HP ini ada stelius ya, jadi ada stelius pen-nya. Jadi kayak, ya berasa poin plus lah. Ini gue coba kasih lihat sedikit. Jadi kalau kita tarik, ya gue yakin lo udah pada tau lah. Gak perlu baca trial lah di sini ya kan? Pokoknya intinya, meskipun lo beli shadow, kalau shadow tipis-tipis yang kayak gue beli ini, dia gak terasa banget, ngeganggu cu. Seriusan, enak. Jadi, mulai dari stelius pen-nya masih enak banget. Dan menurut gue, lebih prefer, lo gak bilang shadow tipis-tipis dibandingkan, bening, tapi ada beberapa touchscreen yang gak bisa disentuh. Kenapanya? Karena kalau udah touchscreen yang gak bisa disentuh, berarti di situ ada sebuah fungsi yang gak bisa lo pake secara utuh. Kalau masalah shadow itu bukan lebih ke fungsi sih, tapi lebih ke tampilan aja. Tapi kalau udah shadownya parah banget, itu udah fungsi ya, layar udah gak enak banget dipake. Jadi kalau shadow tipis-tipis, fungsinya overall masih 100% normal sih. Oh iya, disini kalau dipake ya, HP ini kalau dipake keras nih, kita coba jalanin beberapa aplikasi banyak secara random. Ini gak apa ya, ini bukan metode testing yang bener ya, ini cuma ala-ala aja. Cuma ilustrasi aja. Menurut gue kalau dijalanin aplikasi yang cukup banyak pun, HP ini masih sanggupin sih. Dikit-dikit masih enak, masih bisa diterima lah. Cuma kalau lu ngejalanin kayak aplikasi editing ya, rendering videonya kayak udah kualitas di atas 720, pokoknya di atas 720, lu edit terus lu rendering disini, terus lu main game-game berat disini, ini udah gak worth it HP-nya menurut gue ya. Tapi kalau lu kayak ngejalanin aplikasi yang ringan-ringan kayak WhatsApp, Instagram, terus kayak baca-baca social media, atau baca-baca info di web-web gitu, menurut gue ini masih sabi banget HP. Sumpah gue gak bohong. Ya overall ini pokoknya enak banget HP, ya buat penggunaan ringan masih enak banget sih. Sumpah-sumpah enak, 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 enak. Seriusan enak banget. Jadi menurut gue no debate lah. Sekarang ngomongin kamera. Untuk kamera HP ini menurut gue, dulu tuh reviewer luar negeri tuh pada ngerekomendasiin HP ini adalah salah satu the best camera ya kan. The best, salah satu. Bukan one of the best of the top line, gak kayak gitu. Jadi menurut gue ini salah satu terbaik kamera pada zaman ya, dan itu masih terbukti cu. Jadi kalau lu bandingin ya, lu modal 1 jutaan, lu beli HP baru, kameranya gak bakal secakep ini. Meskipun HP ini lensnya cuma satu, tapi dari segi sensoring, dari segi sensor modul kameranya, itu jauh lebih baik menangkap cahaya. Jadi cahaya masuk ke lensa itu jauh lebih baik, lebih optimis, dan ya menurut gue jauh lah dibandingkan Android baru 1 juta, mending pilih ini. Untuk settingan kameranya simpel, ya kalau lu udah biasa pake Samsung, gue yakin udah familiar lah. Semua orang pake bentuk Samsung punya, metode kameranya. Dan sekarang hal yang gue suka banget dari Samsung ini, dari segi desain full totalnya apa sih? Untuk penggunaan ini enak banget, jadi kalau satu tangan masih bisa dipake, meskipun layar agak sedikit lebar, tapi penggunaan dua tangan ini comfort banget, karena kalau gue pake dua tangan, ini hape berasa ringan banget, dan gak ngeganggu. Kenapa? Karena ini layarnya flat, meskipun belakangnya etge-etge gitu, jadi keliatan dipegang tuh gak terlalu boxy gitu, gak terlalu ngotak, jadi lebih nyaman lah dipegang. Tapi layarnya flat. Kalau layar etge gitu, disentuh kadang ada beberapa poin kayak, pengen back itu agak susah gitu. Ya overall menurut gue, ini adalah salah satu Samsung yang udah cukup murah banget, Samsung Galaxy Note ya, cuma 1 jutaan, toh resmi, lu bisa dapet tapi shadow tipis-tipis seperti ini, menurut lu worth it atau enggak? Kalau menurut gue, ya sabi lah buat dipake harian, tapi pemakaian ringan ya.